Bagi teman-teman yang belum memiliki PC, jangan berkecil hati dulu karena di HP sudah ada aplikasi edit video yang tidak kalah dengan aplikasi edit video yang ada di PC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada video kali ini saya akan merekomendasikan sebuah aplikasi edit video untuk HP, baik HP Android maupun HP iPhone. Aplikasinya adalah Filmora Go, di mana aplikasi ini juga saya gunakan di laptop atau PC. Kalau yang untuk di laptop namanya Wondershare Filmora. Jika teman-teman belum memiliki aplikasi Filmora Go ini, silakan di download dulu di Google Playstore juga sudah ada. Disini saya sudah mendownloadnya, silakan dibuka jika sudah mendownload aplikasi Filmora Go ini. Ini adalah tampilan halaman awalnya. Jika ingin membuat projek baru, klik saja projek baru. Lalu masukkan video. Disini menampilkan semua dokumen file, baik gambar maupun video. Jika hanya ingin menampilkan video, pilih video. Lalu pilih video yang akan diedit. Lalu selanjutnya next. Setelah video sudah masuk ke dalam projek, kita bisa mengedit video, memotong, menambah teks, atau menambah kecepatan durasi. Kita play dulu videonya. Geser ke kanan untuk mulai ke awal lagi. Saya akan mencontohkan memotong video. Disini. Pilih pangkas atau yang ada gambar gunting. Lalu pilih yang ada gambar split. Maka video sudah terpotong. Selanjutnya saya akan mencoba menambahkan teks. Klik saja teks yang ada di bawah. Lalu neo teks. Disini bisa menambahkan teks standar atau teks yang sudah disediakan template oleh FilmoraGo. Jika ingin menggunakan template teks, silakan pilih template. Disini ada beberapa template yang sangat bagus-bagus yang sudah disediakan. Jika ada salah satu yang ingin digunakan, silakan di download dulu. Saya mencontohkan template yang berwarna merah ini karena saya sudah men-downloadnya. Diklik saja. Maka selanjutnya kita akan merubah teks. Disini ada dua teks. Enter teks dan sacribles. Yang pertama kita coba merubah teks. Enter teks dulu. FilmoraGo. Lalu selanjutnya kita akan merubah teks di bagian yang kedua. Yang ini disediakan dulu dengan cara klik checklist yang ada di bagian kanan. Lalu geser ke kanan agar teksnya tampil. Lalu klik teks yang ada di bagian bawah. Nah selanjutnya ubah juga teks yang ini. Jika sudah diubah teksnya silakan disimpan dengan cara menekan tombol checklist. Selain itu teman-teman juga bisa menambahkan mengganti font atau merubah style. Disini. Kita coba play kembali dari awal. Oke teksnya sudah berubah. Jika ingin menambahkan efek. Disini ada pilihan efek. Jika sudah selesai mengedit video silakan klik export untuk menyimpan ke galeri. Tentukan kualitas video yang ingin diekspor. Saya sarankan lebih besar lebih bagus. Yang paling besar 1080p. Dan menggunakan 30fps. Lalu pilih export. Jika sudah selesai berarti video yang tadi sudah disimpan ke galeri. Selain membuat proyek baru. Filmorago juga sudah menyediakan beberapa template video. Video portrait. Biasanya digunakan untuk sosial media. Seperti tiktok, facebook, atau instagram. Disini terdapat banyak template. Semua template ini bisa digunakan. Namun ada yang versi gratis dan juga ada versi berbayar. Jika ingin menggunakan versi berbayar. Bisa langsung di upgrade ke premium. Semoga bermanfaat. Jangan lupa support kami untuk membuat video tutorial lainnya. Seputar edit video. Terima kasih sudah menonton.